Robert Alberts, pelatih PSM Makassar, menanggapi satai target 3 poin di kandang PSKNI yang dibebankan manajemen tim Juku Eja, menurut pelatih asal Belanda ini. Pihaknya tidak akan menerapkan strategi khusus saat menghadapi PSKNI di Stadion Pakansari, Cibino, Kabupaten Bogor, Senin, tanggal 15 Mei tahun 2017. Justru tuan rumah yang bekerja keras untuk mendapatkan poin dari PSM Uja Robert Alberts pada sesi konferensi peres jelang pertandingan di Bogor, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2017. Robert dan PSM terkesan percaya diri seusai mengalahkan terseru-serui dan arema FJ. PSM baru saja membuat dua rekor, kini kami termotivasi membuat rekor baru, jelas Robert. Robert juga tidak ambil pusing dengan aksennya pilar PSKNI seperti Abdul Lestal Luhu. Saya selalu menguas padai kekuatan tim bukan satu atau dua pemain, karena bila ada pemain yang aksen, ada pemain lain siap jadi pengganti, tegas Robert. Hal senada dikatakan M. Arfan, gelandang berusia 22 yang belakangan jadi starter regulating Joko Eja menyusul cedera lutut yang menimpa rasik bakri. Saya senang mendapat kepercayaan dari Koi Robert. Saya tentu menjaga kepercayaan ini dengan kerja keras di latihan dan pertandingan, Ujar Arfan.